Hai Tribuners, selamat sore. Hari ini saya melaporkan langsung dari pembukaan secara resmi kenduri seni Melayu di Kota Batam. Nah, Tribuners, kenduri seni Melayu ini adalah rangkaian acara dalam menyambut hari jadi Kota Batam. Nah, Tribuners, acara pembukaan kenduri seni Melayu ini diselenggarakan di lantai 1 Keprim Mall Kota Batam. Dan nantinya akan dibuka langsung oleh Bapak Wakil Wali Kota Batam, Amsadgar Ahmad. Jadi seperti ini, suasananya, Tribun. Sekarang sahabat kita itu sudah membuka keram kedatangan kunjungan wisatawan. Sekarang masih lockdown mereka, mudah-mudahan nanti setelah dibuka, ya, apa namanya aktivitas pariwisata kita tunggu kembali. Karena terus terang saja, Batam ini kontribusi sektor pariwisata, Pak Reza, ini berada pada posisi 4 dan 5. Setelah PBB, Pajak Bungi Bangunan, kemudian BPHTB, berikutnya IMTA, BPJ, yang urutan kelimanya itu Pak Pajak Hotel, urutan ke enamnya Pajak. Jadi kita berharap pandemi COVID yang hari ini tinggal dua orang, mudah-mudahan selesai. Dan saya juga ingin event yang kita laksanakan hari ini tetap mematuhi selantar protokol kesehatan secara depan. Barangkali itu beberapa hal yang mendapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan hidup dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Genduri Seni Melayu, tahun 2021, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Laju-laju, perahu-laju. Laju menuju ke Selat Panjang. Dengan terlaksananya Genduri Seni Melayu, semoga budaya makin cemerlang. Terima kasih, lebih dan kurang cemerlang maaf. Saya akhiri dengan Bila Himbi Sembilir Hak. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beri izin bahwa Dato' Kimbalan lebih meriahnya Genduri Seni Melayu tahun ini, kiranya Bapak Wawak atau Dato' Kimbalan dapat membajarkan puisi untuk pengunjung Kiprimos dan Dato'nya. Dato'nya dari buku beliau ya, penyair sengsang kalau datang. Padahal pandir buku itu cuma satu-satunya. Dan saya tidak yakin lantan ada buku kedua dan buku ketiga. Tapi Genduri Seni Melayu ini sudah tahun yang ketiga, selalu rupanya minta baca puisi. Puisi ini kalau dibaca yang sudah ada di Kipulasa, saya khawatir tidak. Udah mulai agak risau mau bian-bian. Karena itu saya akan mencoba membacakan satu judul.